Kitab Ulangan, Pasal 17 Janganlah kamu mempersembahkan sapi atau domba yang sakit atau cacat kepada Tuhan Allahmu. Perbuatan semacam itu sangat dibencinya. Jika kamu mendengar bahwa ada seseorang, laki-laki atau perempuan di dalam negerimu yang melanggar hukum Allah dengan cara menyembah Allah-Allah lain, matahari, bulan, atau bintang-bintang yang sudah kularang dengan keras. Periksalah dahulu berita itu dengan saksama. Jika ternyata berita itu benar, maka orang itu harus dibawa ke pintu gerbang kota, lalu dilempari batu sampai mati. Tetapi janganlah kamu menjatuhkan hukuman mati atas kesaksian satu orang saja. Paling sedikit harus ada dua atau tiga orang saksi. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama harus melemparkan batu kepada orang yang melanggar hukum Allah itu. Baru kemudian orang banyak. Dengan demikian, kamu akan melenyapkan kejahatan itu dari antara kamu. Pengadilan Jika ada perkara yang terlalu sulit untuk kamu putuskan sendiri, misalnya apakah seseorang telah melakukan pembunuhan atau tidak, sedangkan tidak ada cukup bukti, atau apakah hak seseorang telah dilanggar atau tidak, maka kamu harus membawa perkara itu ke tempat yang akan dipilih Allah untuk kediamannya, kepada para imam dan kaum lewi. Hakim yang sedang bertugas pada waktu itu harus memutuskan perkara itu. Keputusannya tidak dapat diganggu gugat dan harus ditaati dengan sepenuhnya. Hukuman yang dijatuhkannya harus dilaksanakan dengan tepat. Apabila tertuduh tidak mau menerima keputusan imam atau hakim yang telah diangkat Allah, maka ia harus mati. Orang-orang berdosa seperti itu harus dimusnahkan dari Israel. Maka semua orang akan mendengar tentang apa yang telah terjadi terhadap orang yang tidak mau menerima keputusan Allah, dan mereka tidak akan berani lagi menentang keputusan pengadilan. Peraturan tentang Raja Apabila kamu telah memasuki dan menaklukkan negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, Dan kamu mulai berpikir, kita juga harus mempunyai Raja seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling kita. Maka orang yang kamu pilih menjadi Raja haruslah orang yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu. Ia harus orang Israel, bukan orang asing. Janganlah Raja itu gemar mengumpulkan kuda bagi dirinya atau mengutus orang-orangnya ke Mesir untuk memelihara kuda baginya di sana. Karena Tuhan telah berkata kepadamu, Jangan sekali-kali kamu kembali ke Mesir. Janganlah ia mempunyai banyak istri, Kalau-kalau hatinya akan dipalingkan dari Tuhan, Dan janganlah ia menimbun harta. Apabila ia sudah dinobatkan dan memerintah sebagai Raja, Maka ia harus menyalin hukum-hukum ini dari kitab yang ada pada para imam keturunan Lewi. Salinan hukum-hukum itu harus selalu ada di dekatnya, Dan harus dibaca setiap hari dalam hidupnya, Supaya ia akan menghormati Tuhan Allahnya dan menaati segala perintahnya. Pembacaan hukum-hukum Allah secara teratur akan menjauhkan dia dari kesombongan, Dari perasaan bahwa dirinya lebih baik dan lebih tinggi daripada orang-orang sebangsanya, Dan juga akan mencegah dia menyimpang dari hukum-hukum Allah sekalipun dalam hal-hal yang kecil. Masa pemerintahnya akan berjalan dengan baik dan lama, turun temurun.